DPRD Sambas kembali menggelar rapat paripurna tentang tanggapan dan jawaban Bupati Sambas atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda di Aula Utama Kantor DPRD Sambas Rabu Siang. Pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi dijawab Bupati Sambas Satono. Satono mengapresiasi setiap fraksi yang telah memberikan pandangan umum dalam rangka menyempurnakan. Dua raperda yang dibahas yakni raperda perubahan APBD 2023 dan raperda tentang pajak dan retribusi daerah. Bupati Sambas mengatakan penjelasan secara rinci terhadap dua raperda dapat dibahas secara insentif dan mendalam pada rapat pembahasan dan rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif. Terima kasih atas perhatian dan minta maaf. Ketua DPRD Sambas menjelaskan agenda kegiatan dan tahapan selanjutnya dalam proses pembahasan dua buah raperda. Dia berharap kedua raperda dapat berjalan lancar dan selesai seperti yang telah dijadwalkan. Dan hari ini Bapak Bapak Bwati menjawab seluruh anak umum dari pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh raksa-raksa DPRD Keputu Sambas. Dan mudah-mudahan dengan selesainya rapat pembahasan hari ini, insya Allah kita masuk ke tahapan pembahasan RAPBD maupun raperda pajak dan retribusi daerah. Dan mudah-mudahan dalam proses bangga dan pansus berjalan dengan lancar dan insya Allah nanti kita akan ada tahapan yang terakhir yaitu persetujuan RAPBD perubahan 2023 menjadi RAPBD perubahan 2023. Dan raperda pajak daerah dan retribusi daerah. Itu harapan kita. Rapat paripurna ini dipimpin ketua DPRD Sambas Sabubakar dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sambas, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Forkopimda, pimpinan OPD serta undangan.